Sayyidina Fagil Muqadda Muhammad bin Ali Ba'alawi Beliau mengatakan apa? Oke mungkin di dunia Syekh Abdul Gadir Jelani Bisa lebih populer di dunia Tapi kita lihat nanti makkomnya di akhirat lebih tinggi Makkom mana? Saya apa Syekh Abdul Gadir Jelani? Kata Fagil Muqadda Muhammad bin Ali Ba'alawi Lihat itu luar biasa Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih Sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didetangin oleh Malaka Jibril Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya Jibril datang ke saya berapa kali Tunggu percaya apa enggak? Ya ini tingkatnya wali Allah SWT Derajat saya dalam kewalian Seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian Raksinya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah SWT Percaya apa enggak? Ya ini monggok sederhana Karena ini wali-wali Allah SWT Bukan sembarangan Orang-orang suci bersih Saya pernah melakukan protes langsung Ke Pimretnya Madela Cahaya Nabawi Punyanya Kalau enggak salah Ustaz Tawhek Segaf ya Itu Pimretnya waktu itu masih kakak iparnya Namanya Habib Abu Bakar bin Hasan Asgaf Saya protes langsung waktu itu Didampingi ayah angkat saya Habib Husim bin Muhammad bin Almi Asgaf tadi Jadi waktu itu disebutkan bahwa Makomnya Syabdul Qadir Jailani itu Masih jauh dibawanya Al-Fakir Al-Muqaddam Nah Al-Fakir Al-Muqaddam itu Pemimpin para wali mastur Syabdul Qadir Jailani Pemimpin para wali mashur Dan makomnya wali mashur itu Kalau enggak salah ya Seribu kalinya makomnya wali mashur Diberi julukan Al-Fakir 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 Al Itu kan silsilahnya sebenarnya bayat Torekohnya ke murid dari Sehabu Majian. Harusnya Al-Madyania, harusnya, keatasnya. Karena suluknya sama jalurnya itu. Kalau disambungkan ke nasabnya persanat keluarga, ini kurang tepat. Karena menurut catatan yang mas Hur, itu ayahnya Al-Fage Al-Muqaddam ini meninggal ketika usia belum 4 tahun. Jadi amat sangat sulit untuk dipercaya kalau anak umur 4 tahun ini jadi murid langsung rohania dari ayahnya yang sudah meninggal. Ini juga kritik karena keluarga Al-Jelani juga gelisah. Kemudian dididik oleh guru-guru beliau yang mulia, yang istimewa, yang agung. Sehingga perjuangan mujahadah beliau begitu agung dan istimewa. Luar biasa. Orang tua, ayah, ibu yang istimewa. Guru-guru yang istimewa. Lingkungannya istimewa. Dan mujahadahnya istimewa. Kalau seandainya Al-Fage Al-Muqaddam ini sanatnya ke Saabu Madian. Saabu Madian ini cucu muridnya Saabu Qadir Jailani. Nah, misalkan gini. Pan Yenengan punya keturunan. Keturunan Yenengan kemudian mengklaim bahwa nasabnya Yenengan jauh lebih tinggi dibanding kakeknya Gus Fuad. Yang merupakan Mursid Toriko Satorian. Sementara Yenengan Khulifah Satorian yang sanatnya kesini. Kira-kira kurang ngajar enggak? Al-Imam Al-Fage Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Shafi'i. Seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas. Seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Putra Yenengan. Nah, ini yang terjadi. Jadi Pak Alam itu memproducer sebuah... Nah, ini tadi Yenengan menyampaikan bahwa salah satu hal kenapa Syeng Abdul Qadir Jailani itu direndahkan. Seperti itulah ada target untuk dalam tanda petik membunuh Syeng Abdul Qadir Jailani di Nusantara itu gimana? Jangan sampai merendahkan Sultanul Awliya, pimpinan para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Al-Habib Abdullah bin Al-Wahadad membicarakan tentang keagungan Sayyidina Fakihil Mugaddam, Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alui. Bagaimana puncaknya kedudukan Sayyidina Fakihil Mugaddam? Permulaannya aja seperti itu. Bagaimana puncak kedudukan beliau? Karena si Abdul Qadir Jailani ini kan sangat mazhur, membumi. Manatibnya, ajarannya, keturunannya sebenarnya kan? Kita ini kan mengenal rotip kan baru. Mengenal Al-Fakihil Mugaddam kan baru. Yang dulu kan kita bacakan Manakib, Syekh Abdul Qadir Jailani, Kudbur Robbani, Sultanul Awliya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini dengan Al-Fakihil Mugaddam ditonjolkan, Syekh Abdul Qadir Jailani seolah direndahkan. Ini kan seolah ingin menghabisi karakternya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena targetnya apa secara politis? Ya agar Ba'alami lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau foto Habib Bakar Gersik, foto Habib Muhammad bin Ahmad al-Makhdar, foto Habib Muhammad bin Idrus, Habib Salat Anggul, Habib Hussein Berani, ini bisa dipastikan. Ini orangnya, karena foto nyata. Oh fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani, dari mana ini? Syekh Abdul Qadir Jailani, ini yang pasti. Jangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Ambel, Ibn Amakal Salih. Kalau dari mana itu foto? Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, termasuk Toreka Samania itu kan diambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jailani juga. Iya. Karena ini Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak percebangan Toreka yang melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini Syekh Abdul Qadir Jailani, makomnya dibawanya Al-Fakir Al-Makhdar, dihabisi. Maunya itu Toreka itu cuma ala Wiatok. Yang paling tinggi. Padahal itu malah, kalau dari segi geneologi sanat itu, sanatnya malah nggak mutabar itu ya berarti. Artinya ada, terputus juga. Memang mereka ahli, terputus juga. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Fakihil Mugaddam. Sayyidun Al-Imam Fakihil Mugaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Fakihil Mugaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat, bahkan diceritakan beliau pernah mi'arat, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari tujuh puluh kali, saudara-saudara. Seandainya Al-Fakihil Mugaddam ini kemudian memang ke Abu Madian, dengan jujur kemudian sanatnya ke sana. Ke Syekh Abdul Qadir. Tidak ke bapaknya, tidak ke ayahnya. Maka tetap beliau adalah pengikutnya Qadiriyah, menggunakan Qadir Jailani secara Qadiriyah. Nah, ini yang harus diluruskan oleh publik. Ini sesak silah Al-Fakihil Mugaddam Muhammad bin Ali Al-Fakihil Mugaddam, ana fil awliya ka Muhammadin fil ambiya. Aku di antara para wali-wali Allah, sebagaimana Nabi Muhammad di antara para ambiya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku di antara para wali Allah, maknanya apa? Di bawah semua wali-wali itu, semua itu di bawah pimpinan Syekh Tafakihil Mugaddam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, atau Syekhidur Rasulillah, pimpinan para rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, itulah Habibuna Muhammad SAW. Dan ini saya yakin mewakili kegelisahan semua keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Indonesia dan mungkin dunia. Karena ini klaim ini kan juga harus diluruskan. Sebenarnya siapa muridnya siapa ini kan dengan tawadduk ini kan akan barokah. Kalau kemudian mencoba untuk menegasikan merendahkan syedana yang lain, apakah ini akhlak yang diajarkan di dalam tradisi keguruan keilmuan di dalam Islam? Kan tidak. Guru yang dimuliakan. Al-Fajid Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Maqam beliau sangatlah tinggi sekali, sehingga beliau tahadduh San bin Nekmah, diriwayatkan beliau berkata, Ana fil awliya ke Muhammad fil am. Saya dengan para wali Allah, kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain, seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para Nabi Allah. Seperti akhirnya Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi dan Rasul, demikian juga Sayyidul Fagihil Mugaddam. Jadi intinya itu gini ya, Tareqat al-Awiyah yang dimulai dengan Fakihil Mugaddam, itu sebenarnya kan berapa generasi dari Syed Abdul Qadir Jelani, dan sebenarnya secara jujur itu sumbernya kan Syed Abdul Qadir Jelani. Dan hari ini sudah kita rasakan betapa Syed Abdul Qadir Jelani itu direndahkan, diposisikan lebih rendah daripada Pakimu Qadam yang cuma ngambil dari jalur Syed Abdul Qadir Jelani sendiri. Syed Abdul Qadir Jelani, beliau adalah pimpinan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di alam dunia. Sedangkan Sayyidul Fagihil Mugaddam, Sayyidul Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau pimpinan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di alam akhirat nanti, di alam barzak nanti. Jadi mungkin itu sudah canggah, jadi anak, cucu, buyut, canggah, udeg-udeg ya itu. Tingkat udeg-udeg masuk udeg-udeg. Mengatakan, itu apa, itu mbak udeg-udegnya lebih rendah dari, ya itu. Mungkin itu bukan dari Pakimu Qadam, tetapi... Dari generasi-generasi sekarang. Iya, dan saya duga ini kaitannya juga dengan nasab yang mulai abad ke-9 itu ya. Dari Sadah Alawiyin yang kita kenal para habaib, inilah beliau biografinya Sayyidul Fagihil Mugaddam. Kata Imam Muhaddad, katakan, Sayyidul Fagihil Mugaddam, guru dari seluruh guru yang ada. Wali dari segala wali yang ada. Sampai disebutkan, Sayyidul Fagihil Mugaddam, terkenal di alam dunia, wa Sayyidul Fagihil Mugaddam, asyhar di alam Islam. Beda beliau kan 100 tahun. Jadi lebih dulu, 450 kelahiran, Sayyidul Fagihil Mugaddam, sedangkan Sayyidul Fagihil Mugaddam, 550 kelahiran. Ini politik Belanda, saya yakin ini politik-politik dari kolonial yang ingin mengkaburkan satu untuk meninggikan yang lain, politik kooptasi lah. Iya, yang ditinggikan itu yang palsu kan. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal Fagihil Mugaddam atau Sayyidul Fagihil Mugaddam, seperti yang ditanyakan oleh penanyaan. Sayyidul Fagihil Mugaddam, asyhar minal jelani fil barzah. Tapi Fagihil Mugaddam, lebih terkenal, daripada Sayyidul Fagihil Mugaddam, di alam barzah. Bahkan kemarin, ketika wagup yaman ke Indonesia itu didampingi salah satu tokoh Ba'alawi, yang sangat muhibbin kepada al-jelani. Nah, ini, 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 saya lupa nama Habibnya. Habib ini mendampingi wagup yaman yang al-jelani ke Indonesia, ini sangat muhibbin kepada al-jelani. Jadi, demikian. Yakutnya, di zaman sendiri, itu, tradisi ini tetap terjaga dan jujur. Ma'anufadzilu alalfagihi ahadhan illa sohabata. Kami tidak mengutamakan siapapun manusianya, kepada Fagihil Mugaddam, melainkan sohabata. Di dalam iklan Baklawi itu sendiri, tetap saja ada yang jujur, ada yang baik, yang tidak pernah mengakui, mengaku dirinya sebagai turiat rasul, dan mengakui jalur torekotnya itu ke Sheikh Abdul Qadir Jelani. Dan tidak pernah menyampaikan bahwa Fagih Mugaddam lebih tinggi dari Sheikh Abdul Qadir Jelani. Tidak pernah. Memang faktanya, Sheikh Abdul Qadir Jelani adalah Sultanul Awliya, bukan Fagih Mugaddam. Maka, jadilah beliau Syeduna Sheikh Abdul Qadir Jelani, yang berkata, Gadami khawqa rakobatikun liwaliyan lillah. Kakiku ada di pundak semua wali Allah. Artinya, semua awliya di bawah kaki beliau, kecuali Abu Madian. Beliau mengatakan seperti itu, illa Abu Madian. Kecuali ada imam Abu Madian di maghrib, awliya besar. Ini kalimat yang keluar dari Syeduna Sheikh Abdul Qadir Jelani. Semua awliya di bawah kakiku, kecuali Abu Madian. Nah ini, Gus, ini kan kanjeng Pak Dentuk Bagus Nur Fadil kan pernah berstatement, dan pernah dikupas Gus Arya untuk menantang Ketua Robito Alawiah, Ustadz Taufik Segaf, untuk berani maju isbat internasional, sekaligus test DNA. Agar tidak dituduh Yahudi, Gus, ke Nakoba Yordan. Kan gitu. Sampai sekarang kan belum dijawab. Monggo. Kalau Ketua Baninya, Ketua Robito Alawiah sudah berani isbat, dan terkonfirmasi, selesai sudah. Auman waradha vifadlihi nas sunka Uwes Al-Gharani, atau orang yang datang dalam keutamaannya Nas, seperti Uwes Al-Gharani. Kalau Uwes Al-Gharani kan udah jelas, Nabi sendiri, yang mengutamakan beliau, lantaran kemuliaan beliau, sebab apa? Bakti sama orang itu, Pak. Kalau saran saya kepada Taufik Segaf, jangan mau, jangan berani. Malah ketahuan kamu. Ya mungkin kalau dari saya, jadi dulu mungkin ada hubungannya sama keberuntakan, ya, keberuntakan si Legon. Kaum Torekoh Podiriyah di situ. Yang beruntak kepada Belanda. Ya, beruntak kepada kolonial Belanda. Dan Usman bin Yahya kan, apa istilahnya? Menekan kaum pribumi untuk tidak memberuntak. Nah, karena memang kelemahannya, apa, sorry, kekuatannya, kekuatannya orang Islam kan di Torekohnya. Penganut Torekohnya. Saya keramat-keramat, saya di Pateni. Sampai katanya gitu. Ganti Torekoh secara keramat. Memang terbukti, Si Abukadir Jailani terkenal di dunia ini. Melebihi Fagih Muqaddam terkenalnya. Tapi di Barzah, kata Yudhul Masagaf, Fagih Muqaddam lebih terkenal daripada Si Abukadir Jailani. Jadi, Kodiriyah, Torekoh Kodiriyah pada waktu itu, anak Saban Diyah, Kodiriyah, ya? Anu? Si Abdul Karim. Si Abdul Karim itu, sampai difatwakan oleh Usman bin. Iya, ada. Ya, itu sesat gitu ya. Iya. Sesat dan itu korbannya, karena Fatwa itu penduduk peribumi Banten itu ribuan yang ini. Iya, kan? Iya, ribuan yang... Iya, karena semangatnya dipatahkan dengan ini sesat macam-macam. Dari Cilegon. Torekoh Kodiriyah lewat Si Abdul Karim. Iya. Dan itu Si Abdul Karim itu kan request dari Senawai Al-Bantani. Kalau Senawai Al-Bantani itu kan muridnya putra dari Datuk Kalampean. Jadi, semua manusia antara itu saling terkait kok. Satu saudara semuanya. Iya, satu saudara, satu. Pembunuhan karakter leluhur wali Songo, Walaui klaim makom Faki Al-Muqadam lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Al-Cilani. Menurut Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsi dalam kitab beliau, Al-Uqut Al-Bluquqiyah. Beliau mengatakan, Sesungguhnya kepemimpinan para wali diserahkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Cilani kepada Syekh Abu Madian Suaib Al-Maghribi. Yang akhirnya diserahkan kepada Syekh Dina Al-Faki Al-Muqadam Muhammad bin Ali Ba'alabi Rodiyah Wahuan. Sebagian para pemuka tasawuf berpendapat bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Cilani adalah pemimpin para wali masyur, sedangkan Sultan para wali masyur adalah Al-Faki Al-Muqadam. Sedangkan perbandingan jarak derajat masyur dan masyur tersirat dalam satu kaul tasawuf. Sesungguhnya, sudah berapa banyak orang yang telah masyur menjadi para wali hanya karena berkah dari satu wali masyur? Telah ditanya Al-Imam Al-Hadad Rodiyah Buhan atau Syekh Al-Ratid oleh kalangan ulama mengenai Al-Imam Al-Kutub Al-Faki Al-Muqadam Muhammad bin Ali Ba'alawi dan Al-Imam Al-Kutub Ar-Rabani Asyekh Abdul Qadir Al-Cilani yang manakah di antara mereka yang lebih utama? Liu berkomentar, sesungguhnya mereka berdua adalah tokoh besar kaum sufi dan wali yang agung akan tetapi kami, Bani Alawi, bernisbah dan mendapatkan barokah dan al-madat dari penghulu kami Al-Faki Al-Muqadam Muhammad bin Ali Ba'alawi lebih besar. Sekali waktu, Asyekh Muhammad bin Abdullah bin Abu Alwi Al-Makani bermujadalah atau berdebat dengan ayahnya mengenai makom Asyekh Abdul Qadir Al-Cilani dan makom Sayyidina Al-Faki Al-Muqadam yang manakah di antara mereka yang lebih tinggi? Asyekh Muhammad bersikuku mengatakan bahwa makom Sayyidina Al-Faki Al-Muqadam lah yang lebih tinggi dari Asyekh Abdul Qadir Al-Cilani Sedangkan ayahnya mengatakan, sebaliknya, akhirnya perselisian mereka ditanyakan kepada Sayyidina Al-Qutub Al-Gaudz Al-Habib Abdurrahman Asyekh Beliau berkata, Tidaklah kami memuliakan seorang wali pun di atas Sayyidina Al-Faki Al-Muqadam R.W Dan setiap makom wali itu berubah sesudah wafatnya, kecuali makom Sayyidina Al-Faki Al-Muqadam Muhammad bin Ali Ba'alawi R.W Asyekh Muhyiddin Ibnu Al-Arobi di dalam kitabnya Al-Futuhan mengatakan, Seh kami Abu Madian di Maghrib atau penjuru barat dan Seh Abdul Qadir Al-Jilani di Masrik atau penjuru timur Di dalam memberikan rejangan-rejangan bagi para murid dari kaum tarikah dan membimbing makhluk ke jalan Allah Dan tarbiah Asyekh Abu Madian sendiri telah menghasilkan para wali dalam jumlah seribu orang Menurut Asyekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi R.W Sebagian ulama-ulama tasawuf dari Yaman, ilmu tarikah mereka bernisbah kepada Asyekh Al-Kabir Al-Aribillah Abu Madian Su'eb Al-Maghribi Kalau Abu Madian Al-Maghribi adalah imam para wali dan suki di penjuru barat, Sedangkan Asyekh Abdul Qadir Al-Jilani imam para wali suki di penjuru timur Torekoh alam itu, makin mukodam itu kan silsilahnya sebenarnya bayat Torekohnya ke murid dari Seh Abu Madian Jadi punya harusnya apa Madiania, Al-Madiania harusnya, keatasnya Karena suluknya sama muridnya, jalurnya itu Kalau disambungkan ke nasabnya persanat keluarga, ini kurang tepat Karena menurut catatan yang Mas Hur, itu ayahnya Al-Faqiyah Al-Mukodam ini meninggal ketika usia belum 4 tahun Jadi amat sangat sulit untuk dipercaya Kalau anak umur 4 tahun ini jadi murid langsung rohania dari ayahnya yang sudah meninggal Karena kalau gini, ini juga kritik, karena keluarga Al-Jilani juga gelisah Jadi gini, saya pernah melakukan protes langsung ke Pimretnya Mahikmat Jelaca Haya Nabawi Punyanya, kalau nggak salah Ustadz Tawhek Segaf ya Itu Pimretnya waktu itu masih kakak iparnya namanya Habib Abu Bakar bin Hasan Asgaf Saya protes langsung waktu itu, didampingi ayah angkat saya Habib Husin bin Muhammad bin Almi Asgaf tadi Jadi waktu itu disebutkan bahwa makomnya Syabdul Qadir Jailani itu masih jauh dibawahnya Al-Faqiyah Al-Mukodam Nah, Al-Faqiyah Al-Mukodam itu pemimpin para wali Mas Hur Syabdul Qadir Jailani pemimpin para wali Mas Hur Dan makomnya wali Mas Hur itu, kalau nggak salah ya seribu kalinya makomnya wali Mas Hur Nah, kalau seandainya Al-Faqiyah Al-Mukodam ini sanatnya ke Syabu Madian Syabu Madian ini cucu muridnya Syabu Qadir Jailani Nah, misalkan gini Panjenengan punya keturunan Keturunan Jenengan kemudian mengklaim bahwa nasabnya Jenengan jauh lebih tinggi dibanding kakeknya Gus Fuad Yang merupakan Mursi Toriko Satorian Sementara Jenengan Kholifah Satorian yang sanatnya ke sini Kira-kira kurang ajar nggak putra Jenengan Nah, ini yang terjadi Jadi Mbak Alam ini memprodukir sebuah Ini tadi Jenengan menyampaikan bahwa Salah satu hal kenapa Syabu Qadir Jailani itu direndahkan seperti itu Ada target untuk dalam tanda petik membunuh Syabu Qadir Jailani di Nusantara itu gimana? Karena Syabu Qadir Jailani ini kan sangat mas Hur Membumi manakibnya, ajarannya, keturunannya sebenarnya kan Kita ini kan mengenal rotib kan baru Mengenal Al-Faqiyah Al-Mukodam kan baru Dulu kan kita bacakan Manakib Syabu Qadir Jailani, Kutbur Rabbaninya Syabu Qadir Jailani Nah, ini dengan Al-Faqiyah Al-Mukodam ditonjolkan Syabu Qadir Jailani seolah direndahkan Ini kan seolah ingin menghabisi karakternya Syabu Qadir Jailani Karena targetnya apa secara politis? Ya, agar Mbak Alami lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Syabu Qadir Jailani Ya, termasuk Torek Samania itu kan diambil dari Syabu Qadir Jailani Karena ini Syabu Qadir Jailani banyak percabangan Toriko yang melalui Syabu Qadir Jailani Kalau ini Syabu Qadir Jailani makomnya dibawanya Al-Faqiyah Al-Mukodam Dihabisi Dihabisi Maunya itu Toriko itu cuma ala Wiadok Yang paling tinggi Padahal itu malah kalau dari segi geneologi sanat itu Sanatnya malah enggak mutabar itu ya Artinya ada terputus juga Memang mereka kali terputus ini Seandainya Al-Faqiyah Al-Mukodam ini kemudian memang ke Syabu Madian Dengan jujur kemudian sanatnya ke sana Ke Syabu Qadir Tidak ke bapaknya, tidak ke ayahnya Maka tetap beliau adalah penikutnya Qadiria Syabu Qadir Jailani secara Toriko Nah ini yang harus diluruskan oleh publik Dan ini saya yakin mewakili kegelisahan semua keturunan Syabu Qadir Jailani Yang ada di Indonesia dan mungkin dunia Karena ini klaim ini kan juga harus diluruskan Sebenarnya siapa muridnya siapa ini kan Dengan tawadduk ini kan akan baroka Kalau kemudian mencoba untuk menegasikan merendahkan saudara yang lain Apakah ini akhlak Yang diajarkan di dalam tradisi keguruan keilmuan Di dalam Islam, kan tidak Guru harus dimuliakan Jadi intinya itu gini ya Torikot Alawiyah yang dimulai dengan Pakai Al-Mukadam Itu sebenarnya kan berapa generasi dari Dari Syabu Qadir Jailani Dan sebenarnya secara jujur itu sumbernya kan Syabu Qadir Jailani Dan hari ini sudah kita rasakan betapa Syabu Qadir Jailani itu direndahkan Diposisikan lebih rendah daripada Pakai Al-Mukadam Yang cuma ngambil dari Apa itu jalur Syabu Qadir Jailani sendiri Jadi mungkin itu sudah canggah Jadi anak, cucu, buyut, canggah Udek-udek ya itu Tingkat Udek-udek Masa Udek-udek Mengatakan Itu apa itu Mbak Udek-udeknya lebih rendah dari Mungkin itu bukan dari Pakai Al-Mukadam Tapi Dari generasi-genasi sekarang Iya dan saya juga ini kaitan juga dengan Nasab yang mulai Abad ke-9 itu ya Ini politik Belanda Saya yakin ini politik-politik dari kolonial yang ingin Apa ya Mengkaburkan satu Untuk meninggikan yang lain Politik kooptasi lah Iya Yang ditinggikan itu yang palsu kan Bahkan kemarin Bahkan kemarin Ketika Wagub Yaman ke Indonesia itu didampingi salah satu tokoh Ba'alawi Yang sangat muhibbin kepada Al-Jailani Ini Saya lupa nama Habibnya Habib ini mendampingi Wagub Yaman yang Al-Jailani ke Indonesia Ini sangat muhibbin kepada Al-Jailani Jadi demikian Yakutnya di Yaman sendiri Itu Tradisi ini tetap terjaga dan jujur Tapi di Indonesia ini kan Orang hidung bangir Cucu nabi semua Seluruh Arab bangir Kan gak semua jadi cucu nabi Unta juga bangir Lama-lama Unta diakui sebagai duriatur Rasul Jadi di dalam Di dalam Klan Ba'alawi itu sendiri Tetap aja ada yang jujur Ada yang baik Yang Tidak pernah mengakui Mengaku dirinya sebagai duriatur Rasul Dan Mengakui jalur torekotnya itu Ke Seng Abdul Qadir Jailani Dan tidak pernah menyampaikan Bahwa Fakimu Qadam Lebih tinggi dari Seng Abdul Qadir Jailani Tidak pernah Memang faktanya Seng Abdul Qadir Jailani Tidaklah Sultanul Aulia Bukan Pakimu Qadam Nah ini Gus Ini kan Kanjeng Radentut Bagus Nur Fadil kan Pernah Berstatement Dan pernah dikupas Gus Arya Untuk menantang ketua Rohbito Alawiah Ustadz Taufik Segaf Untuk berani maju Isbat internasional Sekaligus tes DNA Agar tidak dituduh Yahudi Gus Ke Nakoba Yordan Kan gitu Sampai sekarang kan belum dijawab Monggo Kalau ketua Ketua Bahaninya Ketua Rohbito Alawiah Sudah berani isbat Dan terkonfirmasi Selesai sudah Kalau saran saya kepada Taufik Segaf Jangan mau Jangan berani Malah ketahuan kamu Mungkin kalau dari saya Jadi dulu mungkin ada hubungannya Sama Pemberontakan Geger Silegot Kaum Kaum Torekoh Kodiliyah Yang beruntak kepada Belanda Beruntak kepada kolonial Belanda Dan Usman bin Yahya kan Apa istilahnya Menekan kaum pribumi untuk tidak memberuntak Karena memang Kelemahannya Apa? Kekuatannya Kekuatannya orang islam kan di Torekohnya Penganut Torekohnya Misiki Seng keramat-keramat Ini dipateni Ganti Torekot secara keramat Jadi Kodiliyah Torekot Kediliyah pada waktu itu Anak Saban Diyah Kodiliyah Anu? Shabdul Karem Shabdul Karem itu Sampai dipatwakan oleh Usman bin Ya itu sesat gitu ya Sesat dan itu Korbannya Karena Karena fatwa itu Penduduk pribumi Banten itu ribuan yang Iya Iya Ribuan yang Karena anu Semangatnya dipatahkan Dengan ini sesat Macem-macem Itu akhirnya Pejuang-pejuang kita Yang di Cilegon Itu kan kalah Dengan Belanda itu Karena Belanda itu menang Atas jasa Fatmanya Osman bin Yahya itu Dan itu korbannya Ribuan pribumi Diaksekusi Jadi dosanya Osman bin Yahya itu Yang membunuh Ribuan pribumi Torekot Kodiliyah Lewat Shabdul Karem Iya Dan itu Shabdul Karem itu kan Request dari Senawai Al Bantani Nah itu Kalau Senawai Al Bantani Itu kan Muridnya Putra dari Datuk Kalampean Semangat Nusantara itu Saling terkait kok Satu saudara semua Iya Satu saudara Satu Jadi kesutangan Nusantara Bani Wali Songo Ya kan Dengan Apa namanya Kondok-kondok pesantren ini Ya kan Itu antara Umar ulama ini Sebenarnya terjadi Kekerabatan Atau hubungan darah Atau hubungan darah Misalkan gini Bani Mataram kita Misalkan gitu kan Dengan Sunang Giri Ada Dari Apa namanya Raja Handaya Ningrat Istrinya Sunang Giri Dengan Sunang Kudus Istrinya Paku Buwono kedua Dengan Sunang Kali Joko Dengan Ampel semua Ini Terjadi Termasuk yang di Sehar Setar Banjari Itu Itu Guru Songo Itu bilang Saya itu juga membawa Saya itu juga keturunan Sunang Giri Dari Istri Sunang Giri Yang putrinya Sunang Ngamper Sunang Ngamper Iya tapi Ya kita itu Semua-semua Nusantara Itu dulu memang ada 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 ikhtiar Untuk menghubungkan darah Nasab darah Maupun nasab ilmu Jadi Jangan dikacau Jadi kalau kemarin Misalnya Taufik Segar bilang Jauh lah Ulama yang dekat-dekat Dengan Umar Di Indonesia Di Nusantara itu Ulama dan Umar Itu Nanti kalau Mbak Alawi Jadi Umarok Lain lagi nanti Fatwanya Jangan membahagi umat lah Kalau bicara soal agama Harus apa adanya Harus jujur Untuk kepentingan umat Tidak boleh untuk Kepentingan politik Gitu loh Jangan terus dituduh Kita yang Pengen Apa itu Menunjukkan Mana yang benar Mana yang nil Terus dituduh Oh itu basarnya pemerintah Oh dibayar pemerintah Itu Anu itu namanya Itu taktik PKI Kayak begitu Fitnah Adu domba Dan sebagainya Jangan tuduh kami Adu domba Kalian yang adu domba Kelompok mereka Budak-budak Nusantara Yang mau membudakan diri Kepada Kelompok itu Berhentilah kalian Tobat Celaka nanti kamu Iya toh Umarok dan Ulama di Indonesia itu Satu semua Duryatnya Rasul Bahkan sampai hari ini Sampai Presiden Jokowi Itu nanti Kalau kita trace Nasab Apa itu Nasabnya Lewat DNA Itu sambung juga Ke Rasulullah Lewat Wali Songo Aduh salah Gitu loh Neng-neng-neng-neng Pokoknya keras Terima kasih telah menonton